Anda masih bersama si Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam Pemisah setelah 18 tahun berjuang akhirnya Gereja Katolik Ibu Teresa Paroki Cikirang Bekasi mendapatkan izin pembangunan gedung Perizinan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selasa 11 April 2023 Ridwan Kamil pun berpesan agar Bupati Wali Kota Sejabar meneladani gerak cepat PJ Bupati Bekasi Selain itu ia pun meminta agar masyarakat tidak mempersulit pembangunan suatu rumah ibadah dari agama apapun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan izin pembangunan Gereja Katolik Ibu Teresa di Kabupaten Bekasi selasa 11 April 2023 Usai penyerahan izin Ridwan Kamil menyatakan Sukabumi dan Bekasi menjadi wilayah yang masuk dalam hasil survei 10 besar kota paling toleran di Indonesia Karenanya dirinya berpesan agar para Bupati dan Wali Kota Sejawa Barat meniru gerak cepat penjabat Bupati Bekasi dalam melayani pembangunan rumah ibadah Selain itu dirinya pun berharap masyarakat Jawa Barat tidak mempersulit pembangunan rumah ibadah agama apapun Jadi poinnya tidak hanya bertanya kepada negara media juga harus menghimbau kepada masyarakat agar bersifat adil kalau kita nyaman ibadah ya umat yang lain juga ingin nyaman ibadah kalau umat kita bisa beribadah kapan saja ya umat yang lain juga ingin beribadah kapan saja jadi bayangkan perasaan umat yang membutuhkan fasilitas ibadah seperti kita sendiri dan mudah-mudahan dengan masyarakat yang makin paham bahwa kita tinggal di negara Pancasila yang silat pertamanya adalah ketuhanan yang maesah maka hal-hal sosialisasi itu jangan dipersulit karena itu adalah hak dari setiap warga Indonesia untuk beribadah dan negara wajib melindunginya dan masyarakat wajib mendukung Ridwan kami menambahkan urusan kerukunan umat beragama mendapat perhatian serius dari pemerintah Jawa Barat Dalam dua tahun terakhir pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memeningkatkan indeks kerukunan umat beragama sebesar 7 poin dari 72,71 pada 2021 menjadi 79,72 pada 2022 capaian tersebut berdasarkan data dari sistem informasi penelitian pengembangan pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia Budi Hartati, Bandung TV